Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya kali ini kita mau buat tutorial bagaimana cara mendesain stempel untuk stempel flash dan stempel kayu Nah untuk kedua stempel ini cara pembuatannya berbeda berbeda pada tulisan dan garis Nah untuk stempel flash tulisan dan garisnya itu nanti berwarna hitam sedangkan untuk latarnya berwarna putih sedangkan untuk stempel kayu atau stempel karet untuk tulisannya itu dan lingkaran berwarna putih sedangkan untuk latarnya berwarna hitam Nah jadi antara kedua stempel ini kebalikannya ya Nah untuk alat yang harus kita gunakan di Corel itu hanya tiga macam yang pertama ellipse tool untuk membuat lingkaran jadi untuk membuat lingkaran pada stempel kemudian rectangle tool itu untuk membuat persegi atau kotak nah sedangkan untuk start tool itu membuat bintang Nah langsung aja kita praktekkan cara pembuatannya dan sebelum lanjut jangan lupa di like dan subscribe di channel kita Oke eh alat yang pertama yang kita gunakan yaitu ellipse tool klik kemudian tekan CTRL nah ditahan kemudian tarik seperti ini nah kemudian kita lepas nah kemudian untuk ukuran stempelnya kita buat ukuran standar yaitu eh ini kita ganti dulu ke cm Hai kemudian klikkan kembali disini kita buat 4 cm dan bawah 4 cm Oke ini dia nah ini sudah jadi kotak kita buat beberapa perbesar aja ya kita perbesar seperti ini Oke kemudian kita ambil bagian yang sudut ini yang ini kemudian eh tahan sip kemudian tarik untuk membuat garis tepi bagian dalam kemudian klik kanan untuk mengkopi pastinya nah seperti ini kemudian kita akan membuat lingkaran bagian dalam seperti tadi tekan sip kemudian tarik bagian ujung ini bagian ujung tarik sampai ke ke tengah kemudian cara melepasnya tekan CTRL dan lepas oke setelah ini kita akan membuat kotak bagian dalam nah kita tarik seperti tadi seperti ini nah kemudian lepas kemudian agar posisi kotak ini tepat tepat di tengah ini diklikkan kemudian tekan sip tekan lingkaran yang di dalam tekan menggunakan mouse kemudian tekan C dan D oke nah jadi ini sudah jadi kemudian tekan lagi yang ini kemudian tekan sip tekan lingkaran bagian dalam seperti ini kemudian ambil bagian intersect yang ada di atas untuk memotong kotak yang ada di dalam agar sesuai dengan lingkaran yang di dalam kita klik kemudian kita tarik bagian yang luarnya kita tarik atau langsung di hapus seperti ini oke ini sudah jadi lanjut kita akan membuat tulisan nah tulisannya untuk ukuran disesuaikan belajar desain oke kemudian kita sesuaikan aja tulisannya nah selanjutnya selanjutnya kita akan membuat tulisan ini membentuk seperti lingkaran oke kita ambil teks kemudian ambil fit text to path kemudian tepatkan di tengah ya itu ada garis berwarna merah artinya itu sudah di tengah atau di center kemudian di klikkan seperti ini oke ini sudah jadi untuk tulisan bagian atasnya nah kemudian hurufnya disesuaikan kemudian bila ini terlalu rapat kita bisa set tool ini X10 kita tarik seperti ini atau kalau terlalu pekali panjang kita balikan seperti ini oke disesuaikan aja oke ini sudah jadi kemudian kita buat tulisan baru untuk tulisan yang bawah yaitu paling mudah paling mudah kemudian tarik sesuaikan ukurannya kemudian kembali ke teks kemudian fit text to path kemudian kita sesuaikan di sini nah itu ada garis warna merah kita tekan oke sudah nah jadi tulisannya masih terbalik maka kita ambil yang mirror text vertikal kemudian mirror text horizontal seperti ini nah kemudian kita tarik ke bagian tengah disesuaikan dengan tulisan yang ada di atas kemudian dilepas oke ini terlalu pendek maka kita akan tanjangkan menggunakan set tool ini kemudian tarik luar nah ini sudah jadi langkah selanjutnya kita akan membuat tulisan yang bagian tengah jadi kita buat stem ter jadi ini udah kita buat tulisan tengahnya nah agar tulisan ini tepat di tengah-tengah ini maka seperti awal ini sudah kita tekan tulisannya sudah kita klik seperti ini 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 dia kemudian tekan shift tekan kotak bagian dalam kemudian tekan C dan E oke sudah rata tengah kemudian baru kita ambil yang start tool tadi untuk membuat bintang pada stempel nah ini kan masih bisa bergerak kita tekan CTRL agar posisinya tidak berubah Oke ini dia sudah jadi kemudian kita lepas kita klikkan beri warna hitam nah untuk meng-copy paste bintang ini kita taruh di sebelah ini maka ada dua cara yang pertama ctrl C dan V seperti ini ulang ctrl C kemudian ctrl V untuk meng-copy nah seperti ini atau juga bisa menggunakan klik ini tarik kemudian tekan mouse yang di sebelah kanan oke nah untuk stempel sudah jadi ini untuk stempel warna atau stempel flash nah untuk stempel flash yang sudah saya katakan untuk tulisan dan lingkaran itu berwarna hitam sedangkan latarnya berwarna putih nah ini kita akan perbesar garis bagian pinggir seperti ini nah untuk memperbesarnya atau mempertebalnya kita gunakan yang ini kemudian kita ambil dua mili yang ini yang ini satu mili koma 1,5 kemudian ini juga 1,5 1,5 ini juga 1,5 oke untuk pembuatan desain stempel flash sudah selesai lanjut ke pembuatan stempel kayu atau stempel karet nah untuk stempel karet untuk latarnya kita beri dulu berwarna hitam seperti ini nah kemudian kita copy aja ini atau kita tarik klik kemudian lepas ya lepas menggunakan mouse sebelah kanan oke kemudian ini kita klik menggunakan klik kanan nah ini sudah tulisan sudah berwarna putih garis juga sudah berwarna putih tetapi tulisannya itu belum jelas maka kita akan perjelas dengan cara klik yang hurufnya ini kemudian klik ini warna putih ya maksudnya kemudian ini juga seperti itu klik ini kemudian ini juga seperti itu klik warna putih untuk pintanya juga putih putih dan selesai nah untuk pembuatan stempel sudah selesai ini silahkan di like dan subscribe jika ada yang belum jelas silahkan yang ditanyakan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih